musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat resep untuk ide jualan kembali yaitu mini marmer cake dari bahan yang sederhana dan juga disini aku menggunakan minyak kelapa nah seperti apa proses cara pembuatan dan juga bahan-bahannya simak terus untuk videonya oke ini adalah bahan yang aku gunakan jadi buat kalian yang nanti kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi disana aku tulis lagi bahan yang aku gunakan disini ada susu bubuk lalu juga ada tepung terigu pro sedang gula pasir nah ini yang bikin beda aku menggunakan minyak kelentik kelapa merek Lekti kalian sering bertanya kok minyaknya bening sekali seperti air nah ini rahasianya aku menggunakan minyak kelentik kelapa merek Lekti lalu juga ada telur SP atau ovalet margarin cair lalu juga ada maizena lalu mixer terlebih dahulu untuk telur SP serta gula pasir hingga putih kental berjejak kurang lebih waktunya 5-7 menit nah untuk memasukkan gula pasirnya sedikit demi sedikit ya jangan langsung sekaligus terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati daripada cake ataupun kue yang kita buat aromanya sangat harum kelapa asli karena memang minyak lentik ini terbuat dari sari kelapa murni selanjutnya ambil beberapa sendok kurang lebih antara 4-5 sendok dan akan aku campur dengan 1 sendok makan bubuk coklat selanjutnya semua pindahkan atau masukkan ke dalam plastik piping bag supaya memudahkan kita saat nanti menuang ke dalam loyang disini aku menggunakan loyang berdiameter 8 cm yang sudah aku olesi dengan menggunakan margarin jadi loyangku berbentuk seperti ini ya nah ini untuk adonannya adonan putih dan juga coklat aku masukkan ke plastik piping bag terlebih dahulu supaya mudah nanti saat menuang ke dalam loyang kita yang mini atau mungil selamat menikmati oke selanjutnya akan aku semprotkan ke dalam loyang nah disini untuk oven tangkringnya sudah harus kalian nyalakan ya supaya panasnya nanti bisa merata ke dalam seluruh oven jadi 10 menit sebelum adonan masuk sudah harus kalian panaskan untuk ovennya nah terlebih dahulu akan aku semprotkan yang putih sedikit saja dulu lalu di atasnya kasih yang berwarna coklat tutup kembali di atasnya dengan putih atau adonan yang putih jangan sampai penuh ya tapi 3 per 4 bagian saja dari loyang karena nanti untuk kek kita ini akan mengembang lalu ambil tusuk sate aduk-aduk agar di bagian coklat yang di tengah bisa tercampur di tengah atau bisa juga di atasnya begini kita beri atau disemprotkan lagi untuk yang berwarna coklat lalu gunakan tusuk sate lalu berikan motif di atasnya dengan melingkar-lingkarkan tusuk sate seperti ini supaya nanti ada motif di atasnya seperti kita kalau membuat marmer yang berukuran besar dan juga resep ini bisa loh kalau kalian mau tuang ke loyang yang lebih besar gunakan loyang berukuran 16 cm selanjutnya oven dengan menggunakan oven tangkering atau juga bisa dengan menggunakan oven listrik oven selama 30 menit dengan menggunakan api yang sedang jangan dibuka tutup setelah matang lalu biarkan hingga dingin selanjutnya nanti akan kita keluarkan dari loyang nah aroma daripada kek ini sangat wangi ya karena kita menggunakan minyak asli yaitu minyak kelapa leti nah setelah dingin akan aku keluarkan dari loyang dan untuk satu resep ini menghasilkan 12 cup marmer mini ya nah ini aku menjualnya dengan harga per cupnya atau per loyang kecil diameter 8 cm ini kalau di Jogja seharga 3000 rupiah nah ini bisa sebagai isian snack box loh jadi kalian nanti bisa variasikan dengan menu yang lainnya nah seperti ini kalau sudah siap untuk di packing bisa di packing dengan menggunakan plastik mica atau bisa juga kalian alasi dengan kertas roti mini marmer cake buatanku kali ini aromanya sangat wangi karena aku menggunakan tambahan minyak kelentik kelapa murni merk leti jadi benar-benar dibuat dari kelapa asli tanpa bahan tambahan apapun juga serta tanpa bahan pengawet sehingga menghasilkan minyak kelentik yang sangat pening kaya manfaat juga dan juga aman untuk dikonsumsi nah untuk khasiatnya sendiri daripada minyak kelentik leti ini yaitu untuk melancarkan persalinan bagi wanita hamil untuk perawatan rambut untuk membersihkan kulit kepala bayi untuk pijat urut ataupun kerokan bagi yang suka kerokan lalu mengatasi lecet terutama daerah selangkangan membersihkan puting bagi ibu menyusui melembabkan kulit kering dan kulit kaki yang pecah-pecah serta meringankan luka bakar baik terkena sengatan oven minyak goreng ataupun kompor nah jika kalian berminat berminat untuk membeli minyak kelentik leti ini silahkan langsung WA aja ke nomor 081388449021 nah nanti jika kalian ingin memesannya untuk nomornya biar lebih jelas akan aku tulis di kolom deskripsi ya jadi kalian cek di sana kalian bisa pesan dan juga tanya-tanya manfaatnya apa aja nanti akan dijawab langsung oleh owner silahkan saja hubungi ke nomor WA tersebut minyak kelentik leti ini juga bisa untuk masakan untuk menumis ataupun juga untuk menceplok telur karena ini termasuk juga dengan olive oil yang kaya manfaat dan juga sehat tentunya untuk tubuh tidak menimbulkan tumbukan kolesterol demikian tadi untuk resep mini marmer cake dari aku selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat snack jajanan dari buah apel nah seperti apa proses cara pembuatannya simak videonya sampai selesai siapkan terlebih dahulu satu buah apel yang sudah dipotong dadu lalu kemudian saring buang airnya masukkan ke dalam wajan lalu disini tambahkan juga dengan 2 sendok makan brown sugar tambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir putih kemudian setengah sendok teh cinnamon atau kayu manis bubuk lalu juga 1 sendok makan margarin selanjutnya masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga buah apelnya ini mengeluarkan air tunggu hingga buah apelnya ini mengeluarkan airnya kemudian kalau sudah airnya itu keluar banyak akan aku masukkan untuk bahan yang lainnya nah hingga seperti ini ya untuk air dari apelnya itu sudah keluar banyak lalu disini aku akan tambahkan dengan buah kering bisa menggunakan gismis ya kurang lebih 1 sendok makan aja gismis atau buah kering lalu aduk dan supaya rasanya itu agak sedikit ada asam-asamnya disini aku tambahkan dengan setengah sendok makan air lemon boleh juga diganti dengan air jeruk nipis lalu masak terus hingga airnya ini mengering kalau sudah airnya mengering kemudian angkat dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk rotinya ada 100 gram tepung terigu bro sedang kemudian 100 gram tepung terigu bro tinggi 1 sendok makan gula pasir kemudian setengah sendok teh ragi roti campur semuanya jadi satu seperti ini di dalam wadah lalu aduk hingga tercampur rata baru setelah itu aku akan siapkan 100 ml susu ht plus 1 butir telur dicampur aja hingga tercampur rata kemudian kalau sudah akan aku tuang ke adonan kering lalu aduk hingga tercampur rata kembali sedikit demi sedikit ya supaya konsistensinya nanti tidak kelembekan nah lalu uleni sebentar dengan menggunakan tangan selanjutnya masukkan untuk 30 gram margarin lalu uleni hingga menjadi kalis dan elastis setelah menjadi kalis seperti ini kemudian tutup rapat biarkan hingga 45 menit nah seperti ini ya sudah tidak robek berarti tandanya sudah kalis lalu diamkan 45 menit seperti ini hingga mengembang kalau sudah kemudian buang kas yang ada di dalam adonan lalu potong-potong bagi menjadi 10 bagian dengan berat masing-masing 40 gram kemudian bentuk menjadi bulat nah jika sudah seperti ini tutup ya supaya tidak mengering di bagian permukaan kulit lalu ambil satu persatu kemudian pipihkan di bagian pinggir-pinggirnya jadi di bagian tengahnya itu bentuk menggelembung gitu ya supaya nanti tebal tidak terlalu tipis di bagian yang diisi dengan menggunakan isian apel kemudian isi di dalamnya dengan isian apel yang sudah dingin tadi bulatkan kemudian masukkan ke dalam cetakan disini aku menggunakan cetakan roti bluter ya yang sudah diolesi dengan menggunakan margarin lakukan kembali pipihkan adonan jadi sisakan di bagian tengahnya itu menggembul seperti ini lalu tambahkan dengan isian buah apel lalu tutup bentuk menjadi bulat kemudian masukkan ke dalam cetakan lakukan hingga semuanya selesai nah untuk oven disini panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonan masuk nah kalau sudah semuanya selesai kemudian diamkan selama 10 menit setelah 10 menit lalu oles permukaannya dengan 1 butir kuning telur secara merata lalu akan aku kerat sedikit ya di bagian permukaannya ini hanya sebagai motif aja menggunakan pisau lalu kalau sudah semuanya dikerat lalu oven oven selama 30 menit api atas bawah suhunya 170 derajat celsius dan setelah matang kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu setelah dingin nanti baru dikeluarkan dari cetakan oh iya selagi masih panas ya keluar dari oven langsung aja permukaannya olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis supaya hasil kulitnya itu menggilat oke seperti ini kemudian kalau sudah dingin tinggal dikeluarkan aja dari cetakannya sangat cantik ya untuk hasil rotinya ini namanya roti isi apel dan seperti ini semuanya sudah aku keluarkan dari cetakan hasilnya sangat bagus ya walaupun dari bahan yang sederhana pembuatannya pun juga gampang hasilnya sangat memuaskan nah ini kalau di bagian dalamnya seperti ini lembut banget untuk hasil rotinya ini sampai hari berikutnya pun masih tetap lembut ya untuk rotinya oke demikian tadi ya untuk resepku kali ini roti apel ala aku selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan memberikan resep yaitu brownies donut nah seperti apa proses secara pembuatannya simak terus untuk video tutorialnya ya nah untuk brownies donut ini juga bisa kalian jual kembali bisa untuk isian snack box atau yang lain nah nanti akan aku berikan tipsnya di video jadi simak terus ya sampai selesai seperti biasa untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap jadi nanti bagi kalian yang kurang jelas silahkan aja nanti dicek di kolom deskripsi disana nanti akan aku tulis kembali lanjut sekarang ini adalah bahan-bahannya jadi disini aku menggunakan ada tepung terigu pro sedang gula pasir lalu coklat blok atau di sisi minyak sayur sejumput garam bubuk coklat telur vanili serta SP ini bisa juga diganti dengan ovalet ya pertama aku akan lelekan terlebih dahulu coklat blok dan minyak sayur untuk melelehkan di sisi atau coklat blok akan aku tim ya jadi disini siapkan panci tunggu airnya mendidih lalu diatasnya kasih panci kembali letakkan coklat di sisinya tunggu hingga meleleh lalu setelah meleleh baru nanti akan aku masukkan untuk minyak sayurnya nah ini sudah meleleh ya lalu aku masukkan minyak sayur aduk hingga tercampur rata dan sisihkan selanjutnya disini akan aku mixer untuk telur gula pasir serta SP hingga putih kental kurang lebih waktunya 5-7 menit ya tergantung dengan mixer kalian masing-masing nah kalau sudah masukkan tepung terigu lalu juga ada coklat bubuk garam serta vanili untuk tepung terigu dan coklat bubuknya sedikit demi sedikit ya untuk memasukkannya lalu mixer kembali dengan menggunakan kecepatan medium selanjutnya masukkan untuk coklat tim dengan minyak sayur tadi sedikit demi sedikit saja lalu aduk balik nah disini pengukus sudah harus kalian nyalakan ya supaya airnya mendidih lalu siapkan cetakan bulu donat mini seperti ini ini jadi ukurannya 9x3 cm yang sudah aku oles dengan menggunakan margarin selanjutnya untuk adonannya akan aku masukkan ke plastik piping bag seperti ini supaya memudahkan kita saat memasukkan adonan ke dalam cetakan selanjutnya semprotkan adonan ke dalam cetakan kurang lebih 3 per 4 bagian daripada loyangnya jangan terlalu penuh karena nanti untuk brownies donatnya ini akan mengembang lakukan hingga semuanya selesai jadi satu resep ini menjadi 11 loyang mini selanjutnya kukus selama kurang lebih 20 menit dengan menggunakan api yang kecil lalu untuk tutup panci jangan lupa dialasi dengan menggunakan serpet jangan dibuka tutup supaya nanti hasil browniesnya itu tidak bergelombang nah ini setelah 20 menit lalu akan aku angkat selamat menikmati lalu tunggu hingga dingin terlebih dahulu setelah dingin akan aku keluarkan dari cetakan dengan aku sisir di bagian pinggirnya dengan menggunakan pisau nah jika kalian bertanya beli cetakannya di mana kalian bisa beli di toko bahan kue di kota kalian masing-masing bilang saja cetakan bolu donat setelah benar-benar dingin untuk bronat atau brownies donat akan aku kemas dalam plastik Mika tunggu benar-benar dingin ya untuk mengemasnya lalu akan aku tutup dan aku beri ini staples supaya bisa rapat ini ya hasilnya setelah aku kemas dengan menggunakan plastik Mika jadi satu resep ini menjadi 11 bronat dengan cetakan mini nah sekarang aku akan mencoba ya kalian bisa lihat teksturnya di dalam nah seperti ini sangat lembut sekali untuk bronat yang aku buat oke saatnya aku memberikan tips penjualan bronat atau bronies donat ini jadi untuk satu resep ini tadi aku mengeluarkan budget modal sebesar 18.000 rupiah dan menjadi 11 bronat nah untuk di area Jogja kalian bisa jual antara 2800 sampai 3000 rupiah nah itu kalau menggunakan Mika kalian bisa jual dengan harga 3000 ya kalau tanpa Mika kalian bisa jual antara 2800 nah kalian nanti sudah akan mendapatkan untung nah itu tadi ya tips penjualan bronat ala aku mudah-mudahan jika kalian ingin mencoba berjualan jualannya bisa sukses dan lancar amin oke demikian tadi saja untuk resep bronat atau bronies donat ala aku selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye